Celakalah orang yang merancang kejahatan. Mika 2 ayat 1-2. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan, dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Mika menyatakan malapetaka atas orang yang berkuasa, untuk memeras orang lain, supaya mencapai tujuan mereka, yang mementingkan diri sendiri. Mereka adalah tuan tanah yang membeli, atau merampas ladang demi ladang, mereka tidak ragu-ragu untuk menipu orang lain, agar menambah tanah milik harta mereka. Karena hatinya sudah mengabdi pada keserakahan, mereka tidak peduli lagi, akan penderitaan yang diakibatkannya pada orang lain. Tuhan mempunyai rencana bagi mereka, mereka akan menuai apa yang mereka taburkan. Tuhan akan mengirim bangsa asyur, untuk merampas tanah mereka, dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi serakah, sehingga memeras dan menipu orang lain untuk memperoleh uang atau harta. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.